Intro Pemirsa rumah penampungan warga rohingya di desa Blangado, Kabupaten Aceh Utara tiba-tiba ambruk saat berlangsung pertemuan antara wartawan dengan tim Kamnas Kemenko Polhukam Rabu Siang. Sejumlah pejabat dari TNI dan Polri termasuk wartawan ikut terperosok, namun dalam insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sejumlah pejabat TNI, Polri, wartawan, dan relawan ikut terperosok ke bawah bangunan shelter ketika sedang berlangsung pertemuan dengan wartawan di lokasi pengungsian rohingya di desa Blangado, Aceh Utara. Insiden tersebut terjadi ketika rombongan tim dari Jakarta selesai mengelilingi shelter pengungsian rohingya. Insiden ambruknya lokasi pertemuan pers tersebut diduga akibat kelebihan kapasitas sehingga bangunan lantai yang terbuat dari tripek dan kayu jebol. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam musibah tersebut. Kunjungan khusus tim dari Jakarta untuk melihat lebih dekat lokasi pengungsian rohingya tentang keberadaan mereka selama ini di shelter pengungsian. Rombongan dari Jakarta yang hadir terdiri dari ASDEP Keamanan Nasional Kamnas Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Khairul Anwar. Direktur Penyidikan dan Peridakan Keimigrasian Dirjen Imigrasi Yurot Saleh, Perwakilan Kemendu, Chief of Mission Ayo, Mark Gicau, dan Perwakilan Senior UNHCR, Jeffrey Sevich. Dan ini lewat media kita minta maaf kepada rombongan dari Kementerian Kemenko Polhukam karena ada insiden yang seperti ini. Tapi juga bagus beliau punya memori khusus ketika datang ke shelter. Sementara itu, Asisten Deputi ASDEP 2 Kamnas Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Khairul Anwar kepada wartawan mengatakan lokasi penampungan rohingya di Aceh Utara dinilai sangat layak dan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan lokasi penampungan di tempat lain. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil melaporkan. Terima kasih.